hai oke harusnya udah weh udah kerekot ternyata oke well jadi ya kalian bisa lihat teman-teman di pojok kanan atas ya itu ada logo D2C Gaming ya jadi sekarang channelku ini udah berafiliasi secara resmi dengan D2C Gaming ya D2C Gaming itu apa itu adalah website top up untuk game-game kesayangan kalian ya dan ini adalah websitenya websitenya bisa langsung kalian akses melalui D2C.co.id ya di browser kalian dan disini banyak sekali game yang bisa kalian top up disini ya dimulai dari Starrel HSR ya yang sedang booming boomingnya game sekarang lalu ada Genshin juga yang game sudah lama dan bahkan sampai game terbaru yang baru aja rilis ya baru umur dua bulan Outerplane bahkan juga ada di D2C Gaming ini jadi ya kalian bisa top up game-game banyak game kesayangan kalian disini dan juga ada flash deal ya dari D2C Gaming disini ya ibaratnya kayak sistem-sistem flash sale di e-commerce gitu lah ya jadi dalam jangka waktu tertentu ada diskon game gede-gedean di produk tertentu dan juga ketika kalian melakukan top up misalnya disini aku pingin top up HSR ya Unkai Starrel disini aku pilih Hoyoverse terus ini email Hoyoverse kalian masukin aja aku nanti aja untuk servernya aku pilih Asia terus battle pass aku pilih nameless glory disini aku bisa masukin jumlah item yang pingin gue beli satu aja ya karena battle pass terus nomor WhatsApp kalian bisa isi karena ini buat ngirim bukti pembayaran kalian gitu ketika kalian beli si battle pass nanti terus disini yang paling penting adalah jangan lupa untuk memasukkan kode promo Kiara D2C ya untuk mendapatkan diskon dari kode promo tersebut nggak cuma dari mereka secara resmi dari mereka tapi juga dapet diskon dari kode promo tersebut ya dan juga buat kalian yang masih bingung atau masih ragu untuk top up kalian bisa tanya-tanya di tiga kontak ini ya ada alamatnya ada emailnya ada juga WA nya bahkan mereka ada WA nya jadi 100% terpercaya lah jadi tunggu apa lagi top up game kesayangan kalian di D2C Gaming ya halo teman-teman balik lagi di video HSR oke jadi di video ini kayak di judul ya jadi sebenarnya ini nanti ujung-ujungnya kalian kayak nonton ulang special program 1.2 tapi ya tentu aja dengan bahasa Indonesia jadi buat kalian yang skill listeningnya kurang ya untuk mendengarkan percakapan orang bahasa Inggris ya semoga aku bisa membantu kalian disini dan juga gak kalah aku tambahin poin penting dari tiap karakter yang nanti bakal apa sih namanya bakal dirilis di 1.2 ya tentunya dan ya itu bisa jadi pertimbangan kalian untuk kalian gaca mereka atau enggak dan semoga dengan apa poin penting ini juga ngebuat kalian gak kaget dengan nanti skill-skill mereka atau kalau mereka gak apa ya sesuai ekspetasi kalian kecuali emang kalian kolektor ya kalau emang kalian kolektor ya beda lagi tapi buat kalian yang pengen apa ya nyari karakter dengan performanya semoga video ini ngebantu kalian dan supaya kalian gak kaget gitu ya sama performanya misalnya nanti kecewa atau kok gak sesuai ekspetasi gitu lah ya anyway jadi kita langsung masuk ke pembahasannya yang pertama adalah si blade ya oke jadi dia adalah destruction wind terus untuk skillnya dia bakal ngurangin darahnya sendiri untuk ngaktifin buff jadi dia punya buff buff diri dia sendiri untuk dia sendiri tapi dengan dia mengurangi HPnya sendiri konsum HPnya sendiri bukan konsum skill point ya terus dia setelah pakai skillnya itu bisa nge enhance basic attacknya yang dimana basic attack dari single target bisa jadi AOE ya AOE nya itu dari ke target utama sama samping kanan kirinya gitu itu AOE nanti kalau AOE nya itu ke semua musuh itu baru nanti aku bilang ke semua musuh aja biar lebih gampang oke terus untuk talentnya ya talentnya itu kayak pasifnya yang kalian bisa lihat itu ada counternya ya counter itu hitungannya sampai 5 kali ya jadi talentnya ini bakal keisi tiap HPnya berkurang otomatis ketika dia pakai skill itu bakal nambah ketika dia terkena serangan karena ngurang HPnya kan udah pasti juga bakal nambah nah setelah ini isinya itu 5 5 per 5 itu dia bakal nge counter dan ini termasuknya follow up damage dan dia bakal nge heal dirinya sendiri ketika dia nge counter ini terus untuk ultinya sendiri dia bakal nge set HPnya sendiri ke 50% nah disini yang agak ambiku ya apakah ketika HP kalian full apakah dia bakal nge set ke 50% juga nah kalau kayak gitu berarti kayak agak rugi aja kalian pakai ulti di ketika HPnya itu masih banyak jadi ya berkurang aja gitu efektifnya terus dia tipenya AOE ya single target terus ke samping kiri kanannya juga dan juga dari efek ultinya ini makin dikit HPnya makin gede damage jadi udah pastinya kalian pakai ultinya ketika HPnya itu kecil ya atau dikit jangan ketika 100% atau diatas 50% kalian pakai ultinya ini gitu supaya kalian bisa mengoptimalkan mekaniknya dia ya karena makin dikit HPnya itu makin gede damage terus untuk tekniknya sendiri dia bakal nge consume HP ya jadi bukan pakai skill point tapi consume HP terus win damage ke semua musuh ketika masuk ke dalam battlenya nah poin pentingnya si blade ya untuk poin pentingnya adalah dia itu follow up ya dia punya follow up damage dari talentnya atau pasifnya ketika udah 5 per 5 atau ya HPnya udah ke consume 5 kali dia bakal follow up damage dan apa nge heal diri sendiri jadi itu poin pentingnya follow up damage yang kedua adalah ulti ya ulti terus yang ketiga adalah jumlah atau max HP nah disini poin pentingnya adalah di 1 2 dimana damage dia itu mostly atau kebanyakan berasal dari follow up sama ulti kemungkinan ya karena kalau kita ngomongin basic attack ya basic attack aja gitu dan basic attack ketika dia pakai skillnya jadi AOE yaudah gitu aja gitu jadi dia ini mirip-mirip kayak Clara tapi dengan survivability yang lebih tinggi gitu karena dia punya self heal 2 skill untuk self heal yaitu dari talent atau pasifnya yang counter terus nge self heal sama ultinya yang bisa nge set HPnya dia ke 50% dari max HPnya dia nah poin penting ketiga adalah sebetulnya ini buat ultinya ya jadi makin dikit HPnya makin gede damagenya dia aku gak tau apakah itungan HP disini itu secara flat ya jadi misalnya kalian punya 2000 HP hitungan tambahan damagenya itu ketika kalian gunain apa namanya ultinya di HP 100 berarti kan kalian kehilangan 1900 HP nah apakah 1900 HP ini bakal jadi bonus damagenya dia atau jadi ya HPnya bakal apa karena kehilangan 1900 damagenya bakal gede atau ya atau dia bakal hitungannya adalah ketika HP kalian 2000 terus HP kalian tinggal 100 apakah 95% HP yang hilang ini bakal jadi ukuran damage tambahan dia gitu loh nah itu yang kita masih belum tau apakah tolak ukurnya itu max HP persenan persentik ya atau justru flat hitungan flat yaitu ya 1 sampai angka sekian gitu nah itu yang kita masih belum tau nanti kita lihat tunggu detail skillnya ketika dia rilis ya dan tambahan untuk bannernya ya untuk bannernya sendiri kalian bisa lihat ya untuk bannernya dia ada Arlan Susang sama Natasa disini yang mungkin banyak yang belum E6 itu antara Susang sama Arlan gak sih karena kalau Natasa kayaknya udah terlalu sering muncul ya gak sih kayaknya Natasa ini udah terlalu sering muncul deh jadi kemungkinan ini bakal kesempatan yang bagus buat kalian buat naikin Arlan sama si Susang gitu kalau kalian butuh idolon mereka oke jadi kira-kira kayak gitu untuk Blade lah ya oke kita ke next karakter Tengah 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 Terima kasih.